Ini beta punya tangga pertama, anak tangga pertama yang beta akan suarakan untuk seluruh NTT ini meregenerasi akan ini politikus-politikus di NTT supaya apa? Supaya yang dilanjutkan oleh anak-anak muda jangan dorang-dorang saja, dorang-dorang dan itu pun tidak ada kemajuan kalau misalnya dorang dan dorang dan dorang terus, terus ada kemajuan baik tapi kita lihat fakta kita NTT ini adalah provinsi penghasil sapi nomor 1 Indonesia tapi kenapa masyarakat NTT, terutama masyarakat kota Kupang kalau mau makan dengan sapi harus kirim dari Jawa macam Pak Jokowi, kita punya emas, kita punya tembakan, nikel semua Pak Jokowi lihat itu, makanya dia bangun smelter di Indonesia supaya mau beli itu nikel-nikel yang sudah jadi, beli di sini jangan kirim ke sana, terus kita yang beli ke sana begitu kan? setuju, betul nah sama dengan ini daging sapi setuju kita yang punya sapi, kirim ke Jawa, Jawa buat daging kita mau makan daging, beli dari Jawa sama dengan itu, begitu karena apa? karena kita punya kepala daerah 6k, tangga-tangga semua betul juga iya tuh itu studi banding untuk cek sapi sehat ke peternak yang di kampung, bukan ke Jawa ke Jawa, ke mana? ke hotel itu sapi apa? sapi kaki empat yang dorang studi banding sana atau sapi kaki tua? NTT ini merindukan figur-figur muda loh bos, ini ada komen di bawah bilang bagaimana generasi muda mau maju kalau generasi tua tidak mau mundur nah itu kalau disuruh dorang mundur susah nah bagaimana untuk buat dorang mundur rakyat dan bertindak betul, betul itu dia rakyat dan bertindak supaya dorang tahu diri betul, setuju itu karena sekarang banyak munculan di NTT ini anak-anak muda yang apa ya yang ada contoh ya DPD juga ada anak muda bahkan umur di bawah 40 ya 30an lebih ya ada DPD kemudian nah ini DPD juga nanti kita bahas kita bahas yang itu jadi ada DPD juga ada DPR provinsi bahkan ada DPR RI yang anak-anak muda gitu loh jadi anak-anak muda itulah yang dikasih kesempatan yang dalam tanda kutip ya dalam tanda kutip adalah orang-orang asli NTT begitu bagaimana menurut Adi Siwa apakah ini yang kita gaungkan kepada masyarakat NTT bahwa kita mari kita sama-sama mengangkat botong ke orang-orang di NTT ini gitu loh anak-anak NTT bagaimana Adi Siwa kalau NTT ya selama ini yang mencalonkan diri orang NTT asli betul orang NTT asli dan itu tidak masalah bagi beta sebenarnya sih cuman kita lihat selama ini yang pimpin kita NTT ini NTT ini kan provinsi kepulauan kan betul ada 21 kabupaten dan 1 kota jadi kalau total semua 22 dengan begitu banyak kepala daerah dan 1 gubernur masa tidak ada perubahan diri orang punya tangan kok masa NTT maju karena karya tangan dari pemerintah pusat terus itu 21 pemerintah kabupaten dan 1 kota terus gubernur itu buat apa betul setuju itu nah ini ada komen lagi yang muda berkarya berilah kesempatan bagi kaum muda betul itu ya silahkan nah dari situlah beta berpikir apakah salah satu faktornya adalah penyebab dari dorang karena sudah lanjut usia iya terus kalau misalnya dorang sudah lanjut usia kan kemungkinan juga itu salah satu faktor jadi betul beta pikir mending itu itu politik-politik seperti itu rakyat kita rakyat ini harus sentikan sudah karena kita lihat anak-anak muda NTT ini sangat banyak tidak kurang sangat banyak dan hebat-hebat hanya karena dorang tidak diberikan kesempatan saja nah bagaimana untuk bisa dorang bisa dapatkan kesempatan itu kalau kita bicara dengan dorang politikus tua kan tidak bisa karena dorang juga punya ambisi nah salah satu cara yang paling ampuh yaitu rakyat yang bertindak betul rakyat yang bertindak nah logikanya begini bos logikanya begini kalau tidak diberikan kesempatan pada anak muda terus guna guna apa ada undang-undang yang mengatur bahwa gubernur itu paling rendah 30 tahun sedangkan wali kota bupati 25 tahun setuju betul percuma kalau misalnya itu undang-undang ada sedangkannya mencalonkan selama ini orang tua betul makanya ini kita ini harus kasih pemahaman pada rakyat supaya partai-partai itu mengikuti kehendak rakyat bahwa rakyat menginginkan anak muda yang punya ide dan gagasan yang segudang dan mereka punya komitmen untuk jalankan gagasan dan ide itu betul inilah yang ini jangan sampai mereka yang sudah ya sudah tua-tua memang banyak pengalaman masak bagaimana menurut adik siwa ya dia sudah makan asam garam dunia ini sehingga dia ini kalau di dalam di dalam pemerintahan dia sudah pengalaman jadi bisa nah ini ini pemikiran ini yang kadang-kadang masih ada di pemikiran-pemikiran mereka-mereka yang sudah tua itu bagaimana itu adik siwa nah beda sebenarnya tidak alergi dengan orang tua bos betul tidak alergi dengan orang tua tapi faktanya kita lihat saja kita selama ini tidur di NTT selama ini kita lihat kan pemimpin-pemimpin daerah di NTT ini kan orang tua faktanya apa apakah ada kemajuan jadi kalau dorang punya pemahaman seperti itu hanya pemahaman pembelaan diri untuk mengelabui rakyat supaya dorang tetap berkuasa tapi faktanya apakah dorang pimpin NTT maju tidak kan justru yang NTT maju ini karena karya tangan dari Pak Jokowi bersama jejarannya bukan ada karya tangan dari pemerintah daerah kan jadi kalau misalnya sudah seperti itu apakah kita mau diam saja dan biarkan saja nah itu setuju setuju nah itu tuh tapi masalahnya begini tapi masalahnya begini ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang mungkin itu ada di benak mereka seperti betong punya ini apa namanya ada yang tadi komen orang-orang tua ini bilang lu anak mau ini lu baru naik badan lu tahu apa kan begitu padahal 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 ini ya adisiwa padahal gotong lihat ya gotong lihat sekarang ini di pembelajaran di serjana ekonomi ya di fakultas ekonomi kalau dulu fakultas ekonomi itu belajar tentang Philip Butler tetapi Philip Butler pada tahun 1991 1923 sampai 2000 batas itu itu sangat apa namanya sangat kompetibel dengan zaman-zaman itu tapi kalau sudah sekarang sudah kompetibel lagi apakah seperti itu akan terjadi saat ini kenapa karena mereka dulu dong ini yang sudah baik-baik Pak Ram ya dulu yang tua-tua sekarang itu kan kuliahnya yang dulu berarti ada kemajuan-kemajuan yang harus dimengerti oleh mereka sehingga mereka ini sadar bahwa anak muda-anak muda ini otaknya ini lebih ke depan begitu kita rasa seperti itu atau bagaimana ini kan ini kan dia punya batasan zaman ya bos kalau katakanlah misalnya dorang ini ini contoh ya misalnya dorang punya batasan sampai di tahun 2010 kemarin ya dorang hanya main tau di tahun 2010 ketika naik di tahun 2011 itu itu dorang tidak akan paham lagi karena itu bukan dorang punya zaman nah sekarang zamannya anak muda anak millennial dan genci ini dorang yang lebih paham dengan dorang punya zaman jadi berikan pada dorang yang lebih paham itu setuju itu setuju nah kalau misalnya misalnya seperti yang tadi bos bilang misalnya pemahaman-pemahaman orang tua kita yang mengatakan bahwa anak muda ini begini masih masih ingusan katakanlah gitu ya masih ingusan masih belum paham apa-apa kan kalau misalnya begitu kan betul juga bisa balik kalian juga orang tua itu urus rematik urus itu gula darah urus itu asam urat begitu kan betul 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 juga kalau misalnya kalian sudah duduk di kursi empuk terus kalian mau pikir itu asam urat mau pikir itu gula darah rematik atau rakyat betul pasti utamakan diri dulu sendiri kan betul nah terus kita kalau sudah utamakan diri sendiri kita rakyat buat apa pilih kalian betul setuju itu berarti yang Adesiwa tadi katakan adalah ketika jaman sudah berubah maka maka betul ini harus ikuti juga zamannya jangan menehkan anak-anak muda kan begitu nah itu tapi sekarang masih banyak itu yang calon di pusat itu orang-orang tua yang ada yang sudah beberapa kali bahkan ada yang minta maaf ya saya tidak sebut nama tetapi adiknya sudah empat kali itu bagaimana bos tidak sebut nama BRBT yang sebut itu bagaimana kok tidak kasih kesempatan yang betul yang ada anak-anak muda gitu loh nah ya toh nah makanya itu itu tipe-tipe orang yang takut kehilangan kekuasaan dan jabatan kalau misalnya dia berhenti dari situ dia apa namanya takut kehilangan kekuasaan atau apa rakus ah itu itu beda tipis itu bukan bukan bos rakus itu termasuk dalam poin intinya ada di dalam tapi utamanya kekuasaan dulu kekuasaan itu yang bisa melindungi dia punya proyek-proyek melindungi dia punya usaha-usaha nah usaha-usaha itu yang membuat dia rakus betul betul jadi beta bilang kenapa beta bilang dia takut kehilangan kekuasaan karena kalau kekuasaan itu hilang maka dia punya usaha-usaha yang bos tau kan ada banyak itu nanti bisa terdampak juga betul makanya dia juga paksa diri tapi sayangnya kita masyarakat NTT ini masih memberikan kesempatan pada beliau nah itu juga salah satu kendala bagi kita masyarakat NTT yang masih mengulang-ulang-ulang dan ulang sampai mungkin babtomi meninggal di kursi MPU itu bukan pensiun di situ tapi mati di situ kita curi kan nanti babtomi meninggal pas duduk-duduk di kursi MPU babtomi meninggal makanya itu jadi ini yang benar-benar benar-benar botong harus gerakan ini NTT dia buat apa dia buat apa botong punya NTT ini buat terus bayangkan sudah jadi anggota DPD berapa periode empat kelima tuh empat empat makanya tidak bisa kasih kesempatan pada anak-anak yang lain nah itu dia terus kira-kira waktu dia jabat dia ada buat apa untuk kita NTT makanya itu tapi itu sayangnya masih banyak masyarakat yang memberikan kesempatan pada dia dan iya iya nah ini ada ada komen ini yang kita harapkan untuk generasi tua bimbing support generasi muda terjun ke dunia politik ini setuju sekali ya dulu waktu adrian Nabi Tupul lah bayangkan mereka politik politik apa namanya para orang-orang politik itu dulu kan tidak tahu apa-apa sekarang sudah hebat-hebat kan begitu artinya dulu masih lebih baik ada kesempatan bagi anak-anak muda untuk terjun ke dalam dunia politik nah kenapa sekarang seperti ini begitu loh nah itu pertanyaannya menurut Adik Siwa bagaimana itu apakah kita ini harus gebrakan kepada masyarakat atau bagaimana nah itu ini ini beta sampaikan di bos ini beta punya tangga pertama anak tangga pertama yang beta akan suarakan untuk seluruh NTT ini meregenerasi akan ini politikus-politikus di NTT supaya apa supaya yang dilanjutkan oleh anak-anak muda jangan dorang-dorang saja dorang-dorang dan itu itu pun tidak ada kemajuan betul kalau misalnya dorang-dorang-dorang-dorang terus terus ada kemajuan baik tapi kita lihat fakta ya toh faktanya apa coba tunjukkan beta apa pembangunan kepala daerah apa pembangunan di NTT justru yang bangun NTT Pak Jokowi bersama jajarannya terus fungsi dorang kepala daerah itu apa betul itu dia makanya itu beta sampaikan kasihlah kesempatan pada anak-anak muda makanya kita mau sampaikan pada masyarakat NTT ada kepala daerah calon kepala daerah yang anak muda pilih dorang yang anak muda anak muda itu sebenarnya tidak usah ragu dorang dorang itu punya ide dan gagasan yang lebih banyak serta lebih brilliant bukan cuman itu tapi dorang juga punya komitmen untuk jalankan ide dan gagasan itu bukan diam di tempat betul kita pokoknya orang tua itu sudah kasih ide dan gagasan tapi dorang punya komitmen tidak untuk jalankan ide dan gagasan kita ambil contoh satu bos kita NTT ini adalah provinsi penghasil sapi nomor 1 Indonesia tapi kenapa masyarakat NTT terutama masyarakat kota Kupang kalau mau makan daging sapi harus kirim dari Jawa banyak itu terus fungsi apa kita sebagai provinsi penghasil sapi nomor 1 di Indonesia betul nah kenapa sampai kita harus mau makan daging sapi harus kirim dari Jawa itu gara-gara kita punya kepala daerah saya mau 6 kak 6 kak itu tenganga terlalu tenganga makanya Jawa ambil alif kita mau makan daging sapi harus kirim dari Jawa betul kita kalau mau kasih bahasa lebih kotor lagi untuk kita punya pemirintah daerah ini betul sekarang begini sekarang kan ada lagi penyakit mulut sapi itu nah sampai sekarang ini beberapa siap saji makanan siap saji disini kan tidak jual daging sapi padahal kita ini juga bisa daging sapi bisa diolah disini dan bisa dijual disini karena disini sapi-sapinya sehat-sehat kenapa mereka yang makanan siap saji siap saji ini tidak tidak pakai sapi-sapi dari sini begitu seperti Pak Jokowi kita punya emas kita punya tembaga nikel semua Pak Jokowi lihat itu makanya dia bangun smelter di Indonesia supaya mau beli itu nikel-nikel yang sudah jadi itu beli disini jangan kirim ke sana terus kita yang beli ke sana begitu kan setuju setuju betul nah sama dengan ini daging sapi setuju kita yang punya sapi kirim ke Jawa Jawa buat daging kita mau buat daging beli dari Jawa sama dengan ini begitu sama karena apa karena kita punya kepala daerah 6 kak tanganah semua makanya itu jadi sangat-sangat sangat disayangkan kan begitu sedangkan ide-ide anak-anak muda ini terus satu lagi bos bos satu lagi dorang kirim ini pejabat-pejabat di peternakan kirim ke Jawa untuk studi banding studi banding apa studi banding untuk mengecek sapi-sapi yang sehat bagaimana supaya dorang mau perbanyak lagi ke petani di kampung bukan ke Jawa betul iya tuh studi banding untuk cek sapi sehat ke peternak yang di kampung bukan ke Jawa ke Jawa ke mana ke hotel itu sapi apa sapi kaki 4 yang dorang studi banding sana atau sapi kaki 2 selamat malam Salam kenal juga jadi seperti itulah petong ini harus cari memang anak-anak muda yang perlu pemikiran yang jernih yang apa namanya yang bisa berkreasi nah itu yang penting sebenarnya kan begitu nah sekarang yang tua-tua ini harusnya sadar bagaimana cara menyadarkan ini yang tua-tua ini juga dengan menyadarkan juga para apa namanya para masyarakat petong ini begitu loh sehingga sebenarnya ini mari kita dorong anak-anak muda saja ya kasih kesempatan kepada mereka yang adik siwa katakan tadi karena sekarang ini jamannya sudah jaman betapa bos kan warga kota Kupang kan ambil sampah bayar tidak bos bayar tidak bayar sampah kalau sementara di sini masih belum tapi yang di sana sudah bayar harus bayar di BK punya kelurahan bayar bos sampah bayar bayar serius bos terus bagaimana apakah sudah bersih begitu atau bagaimana itu ada yang dorong tidak ambil tidak ambil itu sampah lagi jadi itu hilang stop sudah kita akan kasih tahu pada masyarakat NTT khususnya kota Kupang stop stop sudah ganti ganti setuju itu harus ganti itu kami juga bayar kadang kami lebihkan kasihan yang penting lingkungan jadi bersih nah ini Widya Papua di Papua bayar juga disitu nah ini banyak yang bayar juga nah itu juga ada baiknya bagaimana menurut Tadisiwa itu kalau begitu itu kasihannya pada orang yang ambil sampah kan ya karena memang dorong kerja dorong kalau kita mau levelkan dorong kan di level bawah dengan kita sama-sama kan tapi kebijakan kan muncul dari dorong yang di atas betul betul ya itu harusnya itu yang di atas itu yang tukang ambil sampah ya ya itu dia betul nah disinilah kita ini harus menggaungkan bahwa supaya anak muda itu diberikan kesempatan untuk memimpin sebuah sebuah daerah gitu jangan birokrat terus habis itu birokrat mau pensiun atau sudah pensiun mau calik lagi ini bagaimana ini kenapa sampai NTT ini ada tergolong dalam provinsi termiskin salah satu faktornya itu tanpa disadari ya bos tanpa disadari salah satu faktornya itu dorong baru selesai pensiun dari kepala dinas ini kepala dinas bos bukan ASN biasa kepala dinas majalik lagi mau calonkan diri jadi kepala daerah lagi kalau bisa jadi maju terus yang lainnya dapat apa terus nanti yang di lainnya nanti cuman stagnan di begitu saja ya kan betul dibilangnya bahwa ini istilah yang orang bilang makin kaya makin kaya yang miskin makin miskin nanti dorong setelah pensiun dari kepala daerah otomatis dorong akan turunkan pada dorong punya keturunan anak-anak kita yang bukan dorong keluarga ini nol kamu setuju itu setuju setuju si way hak itu hak pribadi mereka itu coba tolong dulu jelaskan itu terima kasih itu tolong jelaskan itu hak pribadi tidak ada yang bilang itu hak dari ini tapi kan beta sebagai rakyat beta melihat bahwa tidak ada kemajuan di dorong punya tangan dari tahun ke tahun makanya dia bilang hentikan gantilah dengan orang yang mau membangun NTT ini lebih baik karena selama ini dorong memimpin apakah ada kemajuan di dorong punya tangan justru yang bangun NTT ini Pak Jokowi bersama jajarannya terus fungsi dorong kepala daerah itu apa di NTT ini menerima apakah kita sebagai rakyat NTT cuma mau diam diam berharap dari pusat saja nah betul betul ini juga juga apa namanya beta masuk apa namanya terlintas di pikiran mungkin NTT itu kalau dulu nanti Tuhan tolong yang sekarang itu sebenarnya nyata tangan Tuhan anak muda kasih nyata tangan Tuhan bukan nanti Tuhan tolong kok duduk begitu terus Victor itu ipar ini ada yang komen kita sudah bilang seluruh kepala daerah NTT namukat seluruh tanpa terkecuali seluruh namukat semua gitu betul berani yang jadi pemimpin orang-orang yang pakai hati bukan pakai uang ya setuju itu setuju pakai hati bukan pakai uang ayo teman-teman NTT siapa yang mas mau kasih masukan silahkan boleh naik untuk NTT untuk NTT kalau tempat lain tunggu dulu khusus untuk NTT apa yang bisa masukkan-masukkan untuk teman-teman kita kemajuan Nusa Tenggara Timur ini supaya tidak di sebelahnya itu ada makanan dan sebelahnya ada bengkel itu bukan berarti ketol bukan tidak maksudnya adalah penataan ruangnya itu harus diperbaiki ada yang tokonya sudah betul sepadan jalan karena dia masih punya tanahnya dia pikir dia punya makanya dia kasih lagi pagar ke depan supaya tutup lebih maju lagi itu yang yang apa namanya kebijakan kebijakan seperti itu ya teman-teman boleh masuk ya masuk masuk ke ruang kita berikan satu contoh bos ya waktu itu pemerintah daerah sini kasih satu lokasi ke Pak Jokowi Pak Jokowi bangun penampung air yang sangat besar bukan cukup besar besar itu bisa menghidupi satu kabupaten nah lucunya kan itu anggaran dari pusat Pak Jokowi sudah bangun eh Pak Jokowi bilang sudah selesai sudah diresmikan tinggal kalian pemerintah daerah siapkan pompa pasang langsung jadi sampai dimana itu pompa sampai dimana sampai saat ini itu penampung air Pak Jokowi sudah buat terus kita lama-lama terus truk pikir ini kepala daerah di NTT betul ya begitu bayangkan pemerintah pusat sudah bangun bos bisa menghidupi satu kabupaten tapi ketika pemerintah pusat bilang tinggal kalian sediakan pompa sampai sekarang pompa tidak ada tunggu tunggu APBN lagi atau bagaimana kalau begitu terus nanti Tuhan tolong nanti kapan betul sudah jadi membangun makanya tadi kita bilang kepala daerah semua seluruh NTT tanpa terkecuali 6 kak jadi begini kita ini harus betul-betul kalau sudah mau berusaha kita harus berusaha jangan nanti Tuhan tolong lagi bahaya itu ini yang sangat berbahaya sekali ini ada yang komen bilang sudah dikasih nasi mau disuap lagi betul itu bayangkan sudah bangun sudah bangun sudah jadi bahkan sudah diresmikan tinggal suruh sediakan pompa sampai sekarang nol nah itu yang NTT nanti nanti Tuhan tolong jadi membangun satu daerah membangun satu daerah membangun manusia SDM satu daerah bukan nanti Tuhan tolong ya membangun satu daerah itu bukan hanya kita berdoa saja tidak bekerja itu sangat berbahaya gitu loh jadi ketong ini harus bangun bangun apa dulu bangun bendungan bukan bendungan penampung air dimacem bug besar fiber besar tapi raksasa punya itu dong lebih prioritas keluarga daripada masyarakat itulah yang aduh salam kenal dari bokor bang ya unik ya unik reservoir ya mungkin itu reservoir betul itu reservoir itu namanya betul objos objos itu reservoir betul nah itu yang harus dibagikan nah bagaimana ketong mau tunggu-tunggu-tunggu terus sampai itu fufuk baru dilihat itu pompa pompa sudah tak bagus bagaimana bang siwa lalu apa solusinya solusi ini sangat penyelaman pernah pernah sampaikan salah satu solusi pada salah satu orang penting orang NTT tapi penting di pusat sudah sampaikan edi ajukan proposal dan proyek itu berjalan di NTT peter 0 rupiah 0 rupiah betul hanya live di tiktok ini yang sangat mau gimana lagi pemerintah daerahnya lansia semua ayah itu dia lansia lansia ini aduh kalau anak muda sak-sak-sak-sak itu loh ya bukan ikuti pak ganja tidak tapi memang betul-betul harus gerakan harus cepat kalau membangun bangunan itu ada jangka pendek ada jangka panjang nah itu yang harus dipikirkan oleh anak-anak muda nah yang ini ini bagaimana caranya supaya semua pembangunan itu jangka panjang semua supaya terus jadi nah ini bagaimana ini yang sangat bahaya kalau bilang proyek itu dong pemata tabu ke lebar untuk cek saya tidak tahu itu kasihan juga dengan nansia oh iya makanya tidak ada kadang-kadang kita turun-turun ke desa kadang-kadang kita turun-turun ke desa lihat mama-mama tenun itu itu bilang ini nih jual sangat gampang pemerintah tinggal buat ini 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 semua seluruh mama-mama seluruh pelosok NTT pasok fix selesai mama-mama seluruh NTT yang tenun itu tiap bulan dapat gaji kalau beta kepala daerah tapi ada kalau misalnya suruh beta sampaikan solusi ini ini ide siapa yang barang dibayar iya itu dia nah sekarang ada deskranasda itu bagaimana itu deskranasda kan sudah ada itu deskranasda mau bangun NTT pakai tawar ide ide dan kegasan itu mahal beta rakyat biasa bukan pedawat orang punya orang punya kewajiban untuk memberikan ide dan kegasan untuk masyarakat beta masyarakat justru itu orang yang harus beta ide dan kegasan beta masyarakat nah ya tapi masyarakat itu memberikan ide juga betul tidak masalah bisa 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 tidak masalah tapi karena beta mengambil dari pengalaman beta mengambil dari pengalaman dimana pejabat itu menggunakan beta punya ide dia dapat uang beta 0 kabohat nah betul itu dia josh lu mengerti kosong deh lu mengerti pembahasan ya itu pejabat beta sampaikan ide itu pada pejabat tersebut pejabat itu ajukan proposal dan dia dapat uang mental-mental ini yang buat kita juga pikir begini josh ini memberikan ide membangun daerah pakai tawar mental ini juga buat kita juga berpikir begini orang sekolah itu pakai bayar atau tidak ya pakai uang pakai uang nah ide itu terbentuk karena nalar kita yang selalu sekolah itu begini logikanya begini anda sebagai rakyat jors abang jors anda sebagai rakyat anda gaji itu pemerintah anda gaji untuk pemerintah supaya dorang keluarkan ide dan gagasan untuk mensejahterakan anda dorang itu dibayar oleh anda terus kalau misalnya begitu kenapa anda tidak sampaikan ke dorang bilang masa untuk bangun ntt saja kalian harus dapat gaji begitu dia bilang begini sekolah itu pengakuan pendidikan secara akademik bayar pakai biaya memang sekolahnya gratis ada yang gratis ada yang bayar swasta bayar tetapi mereka itu baju semua makam minum kan harus dibayar pemerintah sudah punya pola perencanaan secara berjenjang ya kita juga harus terapkan itu kita punya diri kita punya hidup kalau beda tidak punya pola dan perencanaan makanya beda 0 setuju setuju tapi beda joss tak pukul sendiri joss dia pukul tiang kalau mau bangun ntt pakai tawar nah lo bagaimana sih joss lo itu hanya cari keuntungan semata sekarang begini joss ini ilustrasi ini anak sekolah asitek dan satunya sekolah sipil mereka sekolah habis itu ada orang yang ada doi untuk membangun rumah kemudian ide-idenya itu lo harus dibayar ya astaga bapak ini kan depannya ini lebar di belakang ini agak sempit kemana bapak kalau mau di bangunan seperti ini ide paling banyak perencanaan tapi banyak yang mangkrak nah betul abang abang jifri manobe betul itu yang tadi kita sudah sampaikan di awal kita sampaikan bahwa anak-anak muda saat ini kalau misalnya ada yang mau calonkan diri sebagai kepala daerah anak-anak muda itu umumnya mereka punya ide dan gagasan bukan cuma ide dan gagasan tapi mereka punya komitmen untuk jalankan ide dan gagasan itu beda dengan kita punya kepala daerah yang belakangan ini kita lihat dengan mata kepala sendiri dimana mereka punya ide dan gagasan tapi tidak punya komitmen untuk eksekusi ide dan gagasan itu nah setuju itu betul itu jadi ide itu yang kita sebutkan tadi sebutkan tadi bahwa kalau misalnya ada arsitek dan sipil bagaimana kekuatan gedung ini seperti ini seperti ini apa idemu nah ide itu dibayar gitu loh nah itu yang harus harus dibayar memang gitu ide ini pemikiran ide pemikiran ya kan sama dengan orang tulis buku begitu tulis buku itu keluarlah ide di dalam diri kita berarti idenya itu berasal dari buku nah buku itu kira-kira pake daun gak bayar tidak pake uang begitu nah itu seperti menjual hak cipta betul setuju ide itu susah susah bicara dengan Josh susah susah iya susah bicara dengan Josh kan omong kosong betul aduh makanya Josh tidak mau naik abang Josh dari mana NTT NTT dia nah NTT baik saja ini pembahasan khusus NTT ini anak grep itu bilangnya kami grep ya itu ide ini nya Josh adalah grep coba grep itu gratis coba minta bayar wani piro ya astaga abang Josh naik sini kita diskusi ringan saja oh ini dia minta kosongnya oh Josh minta oh mari Josh nah ini bang Josh ini ih dia eh marius bang Josh abang Josh tinggal dimana open camera selamat malam malam tinggal dimana saya di Norbaki oh enggak lagi open cam dulu open cam dulu betong diskusi saya om Josh mantap itu ada siwa silakan langsung lepas baju aduh argumen berani enggak ayo kita diskusi om Josh kan tadi bilang mau bangunin titik harus pakai bayar sole aduh asap asap nanti ini asap beta typing 55 dulu botong yang kenal Josh amal 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 ah itu itu dari ini naik kembali sudah 55 itu maksudnya apa 55 itu dia kode di tiktok kalau 5588 sole bro sole apa kalau sole boleh botong orang lurus-lurus ide ngeri ide 555 ada ada typing di ide 55 silakan silakan tadi bagaimana kemana tadi maksudnya Bung siwa ada mau omong tadi tadi kan bilang ini mau bangun NTT harus pakai bayar ya kan nah tadi kita sudah sampaikan juga kita ambil pengalaman bahwa kita pernah sampaikan ide pada salah satu orang NTT yang dia punya pengaruh juga di pusat dimana dia terima kita punya ide setelah itu dibuat proposal dan ajukan ide itu ke pusat setelah itu tembus dan bangun proyek itu di NTT dan dia yang dapat komisi beta 0 begitu makanya kita bilang siapa yang berani bayar ketika kita sampaikan kita punya ide dengan lakanya dari situ jadi beginilah beta komentar di bawah karena substansi dari statementnya abang tadi berkenan dengan kalau beta kasih gagasan dan ide siapa yang mau berani bayar makanya beta counter tadi beta cover nah kalau penjelasan dari siapa ini abang Mulyono eh amat beta sama dipanggil bos karena ketong sama biar beta jadi akrab kalau bos jaraknya jauh sekali kita panggil sama saja ketongkan bapak saudara di NTT sama sama jadi begini beta coba untuk merespon ama siwa punya statement berkenan dengan ide dan gagasan off the record pengalaman ini beta sama sampai karena ama siwa punya komunikasi punya dinamika dengan sebelumnya atau sampai tahu tetapi dalam media seperti ini ketika NTT ini merindukan figur-figur muda masyarakat masyarakat di NTT melihat ketika ada figur-figur muda yang memang dia recommended dia betul-betul berpihak dan berjuang tanpa dia tanpa pamri ini kan secara tidak langsung akan membuat satu trust bahwa ini kita cari orang orang yang mau berjuang untuk kita ini dulu makanya beta tanggapi tadi nah beta berpikir lain-lain bahwasannya dalam satu proses penyelenggaran pemerintah memang kos itu kita butuh orang sekolah pun juga dibiayai dia yang jelas juga ketika dia berharap bahwa apa yang dia punya ide-idea apa yang dia ini kan ini ada take and give tetapi dalam konteks komunikasi politik komunikasi politik ketika kita merindukan figur-figur orang-orang NTT yang punya yang punya kapasitas yang kompetibel untuk bisa memimpin orang-orang muda orang-orang milenial masyarakat ini bagaimana kita memunjukkan status stigma masyarakat membutuhkan kita tapi kita tidak membutuhkan masyarakat ini loh makanya beta beta coba tadi itu hanya karena ama bilang ya apa ide dan gagasan ini berapa dia punya filonya dia ini makanya beta hanya mau kantor itu saja ama kalau hal-hal lain beta sampai atau ojek ini hanya berharap yang penting kerja cari doi saya semakin keluarga begitu halal jadi bu pikir selamanya jadi maksudnya begini tadi kan kata pembahasan kita abang jord maksud bilang bahwa masyarakat NTT saat ini membutuhkan figur-figur muda nah itu yang tadi keteng ada sampaikan juga dan beta juga akan mau memberitahu pada masyarakat NTT bahwa kayaknya kita harus merubah pemimpin-pemimpin daerah ini berubah ke anak muda karena sebelah kita lihat sendiri bahwa kita dipimpin dari orang-orang tua dan bukan cuma orang-orang tua tapi itu dan itu dari tahun ke tahun dorang itu saja tapi kita lihat saja kemajuan di tangan dorang apakah ada kemajuan yang signifikan kan kurang justru yang bangun NTT ini di tangannya pemerintah pusat makanya kita lihat bahwa anak-anak muda saat ini punya ide dan gagasan yang lebih banyak berlian dan mungkin dorang punya komitmen untuk jalankan ide dan gagasan itu makanya disini beta membuat diskusi dengan bank Mulyono ini untuk mengajak masyarakat NTT untuk ke depan kita memilih anak-anak muda begitu terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton